Intro Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to Pak Syaf channel Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya Semoga Sobat Pak Syaf semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerundunan, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun dan air menalir Konsumsi makanan yang bergisi, ingat vitamin, jangan lupa, dan juga keep positive mind ya Tetap berpikir positif ya Oke Sobat, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang informasi beasiswa ya Dari tetangga jiran atau negara tetangga kita dari Brunei Darussalam Tepatnya dari Universiti Brunei Darussalam Kemudian bagi Sobat Pak Syaf yang ingin kuliah S2 atau S3 yang tidak terlalu jauh dari rumah bisa menjadikan informasi ini alternatif ya Pilihan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri ya Jadi silahkan nanti kalau Sobat tertarik langsung klik ini ya Nanti silahkan di klik sendiri ya Seperti ini alamatnya Kemudian ini tampilannya ya Ini adalah website resmi dari UBD Nanti silahkan Sobat Langsung ini ya Brunei Darussalam Government Scholarship ya For local applicant and Brunei Darussalam Government Scholarship for foreign students ya Jadi untuk organisasi silahkan klik menu ini ya Nah Sobat akan diarahkan ke Oke ini Anak-anak surprise ya Oke coba saya langsung masuk ke bookmark saya Apakah bisa Oke Jadi Nah Nanti ini adalah Apa namanya Tampilannya Dan ini adalah founder online nya seperti ini Silahkan nanti Cukup cukup banyak ya Jadi kalau Saran saya silahkan Sobat Persiapkan dulu dokumen-dokumen yang diputukan Berikutnya baru nanti bisa siap untuk Apa Tinggal unggas aja ya Jadi ini misalnya Ini adalah paspor Kemudian ada Apa namanya Satifikat bahasa inggris Satifikat transcript atau ijasa Nah ini juga yang tidak kalah penting adalah For international applicants Ini SKCK ya Atau security clearance letter from the country of origin Dan seterusnya Nah ini adalah formulir nya Ini program Program study nya Silahkan Seperti di sana Banyak sekali pilihan PhD Atau master nya juga banyak ya Kali ini seperti ini hanya untuk PhD Oh udah ada master juga Ya silahkan nanti Nah ini untuk tahun 2022 ya Pilih part time atau full time Seterusnya Ini personal detail Ada title ada yang mengetak Foto paspor Foto ukuran paspor ya menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Banyak Foto yang harus diisi Kemudian Ya seperti ini Ini masih muda ya Misinya Pengalaman saya kemarin Harus Agak Ini ya Persiapkan Untuk kemarin Karena ketika Ya ini kan Real time ya Jadi ketika saya Pause berapa Menit Itu sudah Kembali lagi ke awal Jadi saya harus diisi Dari awal Setelah Nah ini Persiapkan detail Kontak detail Emerjanisi kontak Dan next upkin ya Ini next upkin itu Saudara atau Bisa anak atau istri Atau saudara yang lain Kemudian Nah ini Saya harus Menuliskan Atau Mengisi Dari publikasi Berikutnya adalah Ini Proposal studinya Jadi kalau Diakut sama Bersama dengan LVDP maupun PTA Yang di Indonesia Silahkan Dibuat Proposalnya Nah ini Pengalaman kerjanya Pengalaman Detail Work Experience Funding Details Nah ini Didex Solorship PTA PHD Aprikant only Jika Daftar Beasiswa Harus dipilih Beasiswa Dan seterusnya Nah ini Apa namanya Ini kalau Di LVDP itu Komitmen Kembali ke tanah air Jadi apa yang yang akan anda sumbangkan ke Universitas Bunei Darussalam, setelah anda selesai studi. Oke, ini riwayat sekolah, kemudian ini kualifikasi bahasa Inggrisnya, nah ini referinya atau rekomendasinya siapa, ada dua rekomendasi yang diwajibkan. Berikutnya, keterangan tentang kesehatan, nah ini terakhir adalah file upload, ini file uploadnya apa seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya. Jadi itu sobat ya, setelah itu selesai declarations, kemudian baru send ya, nanti di sini ada pilihan kirim ya. Oke, semoga bermanfaat, bagi sobat yang sedang mengejar beasiswa ke luar negeri, ini tidak jauh-jauh ya, negara tetangga, di Kalimantan ya, di Brunei. Oke, semoga ada yang berminat. Oke, sebelum saya akhiri mungkin, apa ya, yang di cover di sana apa saja, kalau yang bisa saya buka ya, sepertinya kalau tidak bisa. Ya kurang lebih biaya pendidikan, biaya riset, biaya kesehatan ya kalau tidak salah, dan nanti silahkan bisa di ekspor sendiri di websitenya UBD yang saya share sedikit saja terkait dengan bagaimana cara mengaktar beasiswa, PhD maupun master di University of Brunei Darussalam. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, tetap dukung Pak Shop Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, jangan beri-beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.